Sekarang kita masuk ke verse bagian 4 ya, atau verse terakhir. Ada 4 bagian ya, cuma 3 chord, tapi G-nya nanti ada yang diulang. Dimulai dari G, lalu A minor, lalu ke G minor, terakhir balik ke G lagi. Oke, saya contohkan dengan pelannya, suaranya seperti ini ya. Untuk versi gampangnya, saya mainkan cuma dengan bass dan melodia saja ya, seperti ini ya. Coba perhatikan. Oke, untuk detailnya, kembali bisa teman-teman yang lihat di tab di bawah. Oke, saya jelaskan detailnya ya. Pas kita berada posisi chord G, kita menitiknya seperti ini. Jadi, melodinya cuma menggunakan senar 1, open fret 2 kali, lalu senar 2, fret 3 ke fret 1. Bassnya dipakai 2 kali pas awal, terus pas terakhir ya. Lalu pindah ke chord A, atau bass A. Pas kita main di bass atau chord A, suaranya seperti ini. Jadi, seperti pas verse bagian 3 tadi ya, kita mainnya di senar nomor 1, open fret, fret 1, open fret. Dilanjut ke senar nomor 2, fret 3 2 kali, lalu senar 3, fret 2, balik ke senar 2, fret 1 ke 3. Seperti ya. Kita recap dari chord G ke A. Lalu kita masuk ke chord G. Itu me laginya gampang. Cuma senar 2, fret 1, 4 kali, pindah ke senar 3, fret 2, lalu kembali lagi ke senar 2, fret 1, 2. Lalu ke chord A, atau bass G. Pas kita masuk ke chord A, atau bass G, kita mulai me laginya dari senar 2, fret 1, kita petik 2 kali. Lalu masih ke senar 2, fret 3, pindah ke open fret senar 1, senar 2, fret 3 lagi, lalu balik ke open fret lagi, senar 1. Suaranya seperti ini ya. Oke, kita recap verse 4 ini dari awal ya. Seperti ini, kita mainkan versi simbolnya dulu. Oke, sekarang kita mainkan dalam bentuk yang lebih kompleks lagi ya. Ya, nggak kompleks-kompleks banget lah. Bisa kita mainkan bersama. Ayo. Nah, itu keempat bagian versinya ya. Habis ini kita mulai masuk ke chorus-nya. Untuk chorus-nya terdiri dari 4 chord atau 4 kunci ya. Nah, yaitu C, lalu B, B-nya saya ambil bagian sini karena nanti biar enak main melody-nya. Lalu ke A minor, lalu F. Biar jelas, saya corokan dulu dengan pelannya. Seperti ini, chorus bagian pertama. Lalu saya contohkan versi simbolnya. Gimulai dari C. B A F Saya ulang ya. Oke, untuk tap-nya bisa teman-teman lihat di bawah. Saya jelaskan ya. Mulai kita main di posisi chord atau bass C. Bunyinya seperti ini ya. Kita cuma main senang nomor 1 aja. Fret-nya Dari open fret. Lalu fret 1. Fret 3. Fret 8. Fret 7. Itu pas kita main Bass C. Setelah kita mainkan melodie di Senar 1 fret 7. Kita langsung masuk ke bass B. B-nya kita main di senar nomor 6. Fret ke-7 juga. Nah, pas kita mulai masuk ke bass B, melodie-nya agak kompleks juga sih. Saya ulang lagi ya, biar jelas. Bunyinya seperti ini ya. Jadi, pas masuk ke bass B, kita melodie-nya mulai dari senar nomor 2, fret 8. Lalu open fret senar 1. Pindah ke senar 2, fret 3. Open fret senar 1 lagi. Langsung G-saut. Bass A ya. Kita ulang lagi. Dari chord C. Pas masuk ke A. Sebenarnya ini bukan melodie yang diambil gari vokal ya. Ini cuma improvisasi aja. Jadi, pas masuk chord A, kita main improvisasi aja. Seperti ini polanya. Dari senar nomor 3, fret 2. Lalu senar nomor 2, fret 1. Lalu G-slide, G-sengar nomor 1. Dari fret 3, slide kelima. Lalu putih nomor 3 lagi fret-nya. Langsung masuk ke F. Untuk F memang nggak ada melodie-nya ya. Oke, kita recap verse bagian pertama ya. Dari C. B. A. Atau kalau kita mau petik, tambah aja. Masih posisi yang tadi. Saya ulang ya. Sekarang coba kita mainkan bersama-sama. Ayo. Dengan posisi yang lebih kompleks. Kita mulai. Oke. Kita masuk ke... Chorus bagian 2. Tapi kayaknya sama aja sih. Coba ya, saya mainkan dulu. Oh, ternyata agak beda ya. Oke, kita bahas aja untuk chorus bagian kedua. Untuk chorus bagian kedua ini, chord-nya masih sama yang 4 chord. Saya contohkan langsung aja ya. Versi mudahnya. C. B. A. Tinggal ke... G. Saya ulang ya. Lalu kita bahas secara detail ya. Hampir sama kayak yang chorus bagian awal tadi ya. Pas chord C, ini posisinya sama chorus kayak lagi. A mulai, B, K mulai masuk ke chord B. Nah, chord B-nya kita mulai dari snare 2, fret 8. Pindah ke fret 5. Pindah ke fret 5. Lalu fret 3. Kita bisa improve. Ke fret 5 lagi. Kita akhiri dengan snare 2 fret 1. Kita rekap dari chord C P Pas kita mengakhiri di sengar 2 fret 1 Langsung saja kita petik bass A Lalu kita akhiri dengan chord D dua kali Itu bentuknya kayak itu ya G7 mungkin ya Indiennya kita menetiknya kayak gini Kalau G kan kayak gini Terus G7 kan kayak gini Dari G bagi 7 Kita tambah jari kelingkingnya Main G Sengar 1 fret 3 Lalu lepas Seperti itu ya Kita mainkan dengan pelan Dari awal Dari chord C ya Oke Sekarang bisa kita mainkan bareng-bareng Untuk versi yang lebih kompleks Ayo kita mainkan bersama Kita mulai Nah itu untuk verse bagian Ah maaf Nah itu untuk chorus bagian 2 ya Sekarang coba kita rekap Chorusnya secara utuh Bagian 1 dan bagian 2 Kita mainkan bareng-bareng Kita mulai Itu dia untuk chorusnya Lalu kita habis ini Belajar bagian terakhir ya Dari lagu ini ya Ya setidaknya Bagian terakhir Menurut versi saya Untuk bagian terakhir dari lagu ini Sebenarnya saya gak gitu yakin Chordnya yang benar apa Tapi kalau versi saya sih Gampang aja Chordnya G terus G ulang 4 kali atau berapa kali ya Saya contohkan aja ya Suaranya seperti ini Menutupnya Biar manis Kita tambahkan chord C Gitu Oke kita masuk pembahasannya Sebelum ke pembahasan Saya contohkan versi simpelnya aja ya Seperti ini Kita cuma main balik-balik ke Sengar Sengar Satu tiga Satu tiga aja ya Seperti ini Kita mulai dari Sengar satu Sengar satu Freight satu Tiga kali Lalu Sengar tiga open fret Tiga kali Lalu Sengar satu open fret Sengar dua Sengar dua Freight tiga Lanjut ke fret lima Open fret ke fret tiga Sengar dua Freight tiga Open fret sengar satu Sengar dua Freight tiga Open fret sengar satu Kembali ke Sengar dua Freight tiga Freight satu Maaf kalau penjelasan saya Membingungkan ya Untuk Yang jelas-jelas aja Yang pasti-pasti aja Bisa teman-teman lihat Di tab di bawah ini Oke Sekarang kita Coba mainkan lagi Bagian terakhir ya Oke Diulang lagi Pas kita pindah ke chord T Gampang sih Gampang sih Gitu aja Kita main open fret Sengar tiga kedua Freight butuh Core C biasa Oke Kita sudah Belajar memainkan lagunya Tulus Yang berjudul Sepatu Dalam petikan gitar ya Mohon maaf Kalau saya Dalam menyampaikan materinya Masih berbelit-belit Gak jelas Dan sebagainya Mohon maaf Karena Saya juga Masih belajar Ya selain Karena saya celat Tentunya Kalau teman-teman Ingin memberikan Masukan saran kritik Silahkan Nanti saya Coba Bernahi lagi Untuk video selanjutnya Dan Terima kasih Teman-teman Sudah Meluangkan waktunya Dan menyanyiakan Waktunya Untuk menonton video Gak penting ini Semoga kita Bisa berjumpa lagi Dalam video Belajar selanjutnya Selamat malam Selamat menikmati Selamat menikmati